Renungan Harian Suara Alpha Omega, hari Senin 23 Mei 2022 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 Dan akhirnya, hendaklah kamu seia dan sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau cacimaki dengan cacimaki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Setiap orang pasti mendambakan untuk memiliki keluarga yang harmonis, tenteram, damai, dan penuh kasih. Untuk membangun keluarga yang harmonis, maka sangat dibutuhkan adanya sinergi yang baik antara setiap anggota keluarga. Melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita menemukan tiga cara agar dapat bersinergi membangun keharmonisan. Pertama, istri tunduk pada suami. Kedua, suami menghormati istri. Suami tidak bertindak semaunya pada istrinya, tetapi menghormati istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Ketiga, suami dan istri harus bersehati, seia sekata, sehati sepikir, saling mengasihi, dan saling rendah hati. Saat akan mengambil sebuah keputusan yang sangat dibutuhkan adanya kesepakatan antara suami-istri. Bukan pendapat suami saja atau pendapat istri saja, tetapi kesepakatan diantara suami dan istri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami dan mampukan kami untuk senantiasa saling menghormati dan bersehati dalam membangun keluarga yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.